Pemerintah nampaknya bersungguh-sungguh menekan angka penyebaran COVID-19. Karena rumah sakit kita sudah penuh. Apa perlu dibangun rumah sakit darurat di Senayan yang sebesar itu? Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Kali ini The Editors akan membahas mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah tempat tidur dan juga kapasitas medis untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 akibat libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang paling penting dari antisipasi lonjakan kasus COVID-19 yaitu meningkatkan jumlah tempat tidur di rumah sakit, baik biasa maupun intensive care unit atau ICU. Pihaknya juga akan segera mengalokasikan tambahan perawat guna mengimbangi kebutuhan rumah sakit tersebut. Apalagi saat ini jumlah dokter cukup, peralatan kesehatan terpenuhi, dan ruangannya juga tersedia. Bukan hanya Menteri Kesehatan yang melakukan antisipasi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga menyiapkan tiga strategi untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, kapasitas beberapa rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai penuh. Pemerintah menyiapkan tiga skenario untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Pertama, jika lonjakan pasien sebanyak 20% sampai dengan 50%, rumah sakit masih dapat menampung lonjakan pasien COVID-19 hingga dua kali. Kedua, jika terjadi kenaikan pasien sebanyak 50% sampai 100%, Maka rumah sakit perlu memfungsikan kapasitas ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan COVID-19 sehingga menambah kapasitas ruang rawat inap COVID-19. Terakhir, bila terjadi kenaikan pasien hingga dua kali lipat atau lebih dari 100%, Maka pihak rumah sakit dapat mendirikan pelayanan tenda darurat di area perawatan pasien COVID-19. Alternatif lainnya, yakni mendirikan rumah sakit lapangan darurat COVID-19 di luar area rumah sakit. Bekerja sama dengan BNPB dan TNI. Dari tiga skenario yang dilakukan pemerintah, saat ini kondisi rumah sakit sudah mencapai ke skenario dua, yakni perawatan umum sudah menjadi perawatan COVID-19. Jika pasien terus melonjak, rumah sakit dapat mendirikan pelayanan tenda darurat di area perawatan COVID-19. Jika berbicara tenda darurat, kita akan teringat bencana. Bencana gepa bumi, bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Itu sejumlah upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Lalu sebenarnya bagaimana sih kondisi penanganan COVID-19 di lapangan? Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia atau Persi, membenarkan bahwa kondisi di beberapa rumah sakit di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, sedalam keadaan sedang penuh. Lantas, pihak rumah sakit melakukan seleksi ketat terhadap pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan perawatan. Sekjen Persi, Dr. Lia Gardenia Partakusuma mengungkapkan, bahwa saat ini pihak rumah sakit pun tengah berupaya menambah kapasitas tempat tidur. Begitu pula dengan tambahan tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun di rumah singgah isolasi. Sedang diusahakan loh ya penambahan kapasitas tempat tidur dan perawatan. Artinya, bisa saja tidak ada tambahan kapasitas tempat tidur, walaupun kita tidak ingin itu. Sebab itu, Dr. Lia meminta masyarakat memahami kondisi tersebut. Ia mengingatkan agar masyarakat memperhatikan aturan pengobatan dari ID atau Kemenkes. Ini untuk masyarakat yang harus melakukan isolasi mandiri. Bila sudah 10 hari isolasi ditambah 3 hari tidak ada gejala, maka pasien diperbolehkan pulang tanpa harus menunggu hasil swab. Namun, pasien tersebut harus tetap melakukan isolasi mandiri di rumah selama waktu yang ditutupkan dokter. Tujuannya agar tempat tidur dapat digunakan oleh pasien lain. Persi di daerah-daerah juga meminta pengandaan tempat isolasi mandiri. Ada berita di mediadonesia.com yang menggambarkan betapa warga kesulitan mendapatkan perawatan COVID-19. Seorang warga Tangerang yang terkena virus COVID-19 sempat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pihak keluarga dan kerabat telah berupaya menjelajahi rumah sakit rujukan di Tangerang hingga Jakarta. Seorang pasien bernama Abdurrahman atau AR berada di ruang ICU dan menunggu mendapat tempat dengan antrean nomor 60. Upaya keluarga untuk mencarikan rumah sakit lainnya juga kandas. Dua rumah sakit di Tangerang yaitu Primaya Hospital dan RS Siloam Kelapa Dua Legok yang merupakan rumah sakit khusus penanganan COVID-19 juga memberikan jawaban sama. Semua ruangan isolasi penuh. Juga ICU. Begitu kata seorang petugas. Menurut keterangan salah satu tetangga, pasien kesulitan mendapatkan perawatan lantaran tidak adanya ventilator khusus COVID-19. Berkaca pada kasus-kasus di atas, peningkatan jumlah pasien COVID-19 tidak boleh dianggap remeh. Kasus baru COVID-19 di ibu kota terus menanjak, bahkan pada akhir pekan lalu dan untuk kali pertama kasusnya menembus angka 2 ribu. Kondisi tersebut kian dirperparah dengan terbatasnya tenaga kesehatan dan ruang isolasi pasien, serta krisis lahan permekaman. Kondisi itu memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Luhut pun langsung menelpon Gubernur Arnis Baswedan untuk membahas hal tersebut. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Pastria. Hasil percakapan antara Menko Luhut dan Gubernur Arnis Baswedan bulat menyepakati untuk dilakukan pengetatan disiplin dalam protokol kesehatan. Hal itu juga disepakati oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk diam di rumah, serta meminta para pelaku usaha menutup usahanya seperti hotel, rumah makan, restoran, dan wisata. Pria yang karib di sapa Ariza itu pun juga meminta masyarakat melaporkan apabila menumpukan tempat usaha yang melanggar prokes. Izin usaha akan dicabut jika terbukti melanggar ketentuan protokol kesehatan. Menurut dia, meningkatnya klaster keluarga pun menjadi salah satu penyebab kasus terus melonjak. Faktor lain yang membuat kasus bertambah karena beberapa rumah sakit terlambat mengakumulasikan data hasil swab PCR. Pemprov DKI pun sudah mewanti-wanti akan menerapkan kebijakan rem darurat. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Penugroho, pun mendukung wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil kebijakan rem darurat. Ia menilai kebijakan ini sangat dimungkinkan mengingat kapasitas kesehatan sudah mendekati krisis. Pemerintah nampaknya bersungguh-sungguh menekan angka penyebaran COVID-19 karena rumah sakit kita sudah penuh. Apa perlu dibangun rumah sakit darurat di Senayan yang sebesar itu? Sebab faktanya tidak hanya Jakarta yang berjebaku dengan para mereka yang abai prokes. Di daerah lain pun sama. Seperti terangkum dalam berita media Indonesia 30 Desember 2020, masih banyak warga melalaikan prokes. 36 pengunjung dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas di sekitar objek wisata Pantai Corocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Hal itu menjadi bukti bahwa masih banyak warga yang melanggar ketentuan disiplin protokol kesehatan. Secara terpisah, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Anang Syahri Widayat, menilai sanksi teguran kepada pelanggar prokes kurang efektif untuk mendisiplankan masyarakat. Ia pun meminta jajarannya di tingkat Polsek dan Polres untuk terus mengencarkan operasi justisi yang bersifat stasioner maupun mobile. Dia juga mengharapkan Kemendagri secepat mungkin mengesahkan perda penanganan COVID-19 bubble, sehingga sanksi denda dan hukuman penjara bisa segera diterapkan perada pelanggar di wilayah tersebut. Di Nusa Tenggara Timur, Polda NTT bersama tim Satgas COVID-19 berupaya mencegah penambahan kasus dengan menggelar patroli. Menurut Kapolda NTT, Irjen Latah Ria Ratif, warga yang berkerumun untuk merayakan pergantian tahun akan mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi menjadi kelas terbaru penularan virus corona. Sebab itu menurutnya tidak boleh ada pesta jalanan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memberlakukan aturan larangan resepsi pernikahan hingga waktu yang belum ditentukan, terhitung 27 Desember 2020. Surat edaran itu menegaskan tidak boleh ada kerumunan dimanapun. Pemkap bukan melarang adanya pernikahan, hanya saja resepsi pernikahan yang tidak boleh dilakukan. Lalu sebenarnya kenapa sih masyarakat banyak yang belum disiplin menjalankan protokol kesehatan? Mengapa masih ngumpul-ngumpul dan meningkatkan risiko penyebaran COVID-19? Kita sudah tahu rumah sakit hampir penuh. Tenaga kesehatan kelelahan. Bukan hanya itu, pandemi COVID-19 juga membuat Indonesia sudah kehilangan 507 tenaga medis. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunan di Sadikin menyampaikan hukajita mendalam atas meninggalnya tenaga kesehatan yang bertugas menangani COVID-19. Berdasarkan datang Kementerian Kesehatan, hingga kini tercatat 507 tenaga kesehatan yang gugur sejak COVID-19 mewabah di Indonesia. Menurut Budi, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Pemerintah dikatakannya berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan keselamatan, tentunya dengan mengupayakan ketersediaan alat kesehatan berkualitas. Lebih lanjut, dia juga menekankan urgensi untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan terlindungi dan tertangani dengan baik, mulai dari asupan gizi hingga memastikan tenaga kesehatan tidak kelelahan. Selain itu, tenaga kesehatan di 34 provinsi diprioritaskan sebagai penerima vaksin COVID-19 tahap pertama. Diketahui, vaksinasi COVID-19 akan dimulai Januari 2021 mendatang. Budi pun berharap seluruh elemen masyarakat bersatu melawan pandemi COVID-19 yang terpenting saling membantu dan mengingatkan terkait protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga kesehatan diri, dan menjaga jarak. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain. ingat pesan ibu untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mungkin ini juga pesan untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan, sebab jika kita abai, bukan tidak mungkin tenda-tenda darurat rumah sakit berdiri di seluruh desa di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.